Selamat datang di Club Matematika Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang Tes seleksi kompetensi bidang untuk CPNS di tahun ini Kita memfokuskan pada video ini untuk materi pedagogik Bisa untuk guru kelas maupun guru mata pelajaran Dan kita buat juga pembahasannya yang lebih lengkap Lebih detail sehingga bisa menjadi teman belajar untuk teman-teman Kita langsung masuk ke soal yang pertama Pak Ali ingin melihat keseriusan siswanya Dalam mata pelajaran IPS dengan cara mendiskusikan Suatu topik kasus kesenjangan sosial di masyarakat Kegiatan diskusi tersebut membuat riri semangat Karena di lingkungannya banyak orang miskin Dan yang dia lihat ada balita kekurangan gizi Pada contoh tersebut Pak Ali sedang menerapkan prinsip belajar Titik, titik, titik Pilihan jawaban A Perhatian B Motivasi C Aktivitas Dan D Perbedaan individu Kalau dari ini dikatan kucinya adalah Mendiskusikan topik kesenjangan sosial di masyarakatnya Yang sesuai dengan masalah oleh riri Berarti disini adalah prinsip belajar yang A Perhatian A itu benar Mengapa? Karena perhatian ini dapat memusatkan pikiran dan perasaan siswa Kemudian untuk pilihan yang B Motivasi Ini kurang tepat atau salah Karena motivasi itu sebagai motor penggerak suatu aktivitas Kemudian pilihan jawaban yang C Aktivitas Ini juga salah Karena belajar itu sendiri adalah aktivitas Baik aktivitas mental maupun aktivitas emosional Kemudian yang terakhir pilihan yang D Perbedaan individu Ini salah Mengapa? Karena individu itu merupakan pribadi sendiri tersendiri Yang memiliki ciri khas masing-masing Yang memiliki perbedaan dari yang lain Jadi untuk nomor satu ini jawaban yang benar adalah yang A Perhatian Seperti itu ya Oke lanjut kita masukin soal yang kedua Berbagai cara kerja yang bersifat relatif umum Yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran disebut titik-titik A Metode mengajar B Strategi pembelajaran C Teknik pembelajaran Atau D Pendekatan pembelajaran Mungkin teman-teman ini agak rancu dengan arti keempat ini Antara metode, strategi, teknik, pendekatan Kita di klub matematika ini kita berikan konsepnya Karena klub matematika ini adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Kalau yang ditanyakan di soal nomor dua ini adalah Cara kerja yang bersifat relatif umum Yang tujuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran Di sini pilihan jawaban yang benar itu adalah A Metode mengajar Mengapa? Karena sesuai dengan definisinya itu Jadi cara kerja yang tujuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu disebut metode mengajar Kemudian untuk B Strategi pembelajaran Ini salah karena definisi dari strategi pembelajaran adalah Ilmu atau kiat di dalam memanfaatkan segala sumber belajar yang dimilikinya Yang dimiliki guru tersebut, yang dimiliki oleh sekolah tersebut Yang harus dikerahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan Kemudian yang pilihan C Teknik pembelajaran di sini juga salah Karena teknik pembelajaran itu adalah ragam khas penerapan suatu metode Sesuai dengan latar penerapan tertentu Kemudian pilihan jawaban yang D Pendekatan Pendekatan pembelajaran Ini juga salah karena pendekatan pembelajaran itu adalah cara umum dalam memandang pembelajaran Oke seperti itu ya Selanjutnya kita masukin soal yang ketiga Proses internal yang digunakan seseorang untuk memilih dan mengubah cara-cara memberikan perhatian Belajar, mengingat, dan berpikir sebagai suatu proses kontrol dalam komponen tujuan pembelajaran Menurut Gagne, Briggs, dan Wagner Termasuk dalam kemampuan A. Keterampilan intelektual B. Strategi kognitif C. Informasi verbal D. Sikap Untuk pilihan jawaban yang soal ketiga Yang soal nomor tiga ini Untuk pilihan jawaban yang A Keterampilan intelektual Di sini salah Mengapa? Keterampilan intelektual itu merupakan keterampilan pikiran Kemudian untuk yang B Strategi kognitif Ini adalah pilihan yang benar Karena Strategi kognitif ini Sangat mempengaruhi keterampilan intelektual seseorang Seperti itu Kemudian yang C Informasi verbal Ini salah Karena informasi verbal di sini Hanya mampu menyimpan nama Fakta Ataupun pengatuk pengetahuan Dalam ingatannya Kemudian yang D Sikap Di sini juga salah Karena Hanya mampu menampilkan perilaku Yang bermuatan nilai-nilai Seperti itu ya Oke kita masukin soal yang keempat Jadi nomor tiga tadi jawabannya adalah B apa C ya Untuk nomor tiga tadi adalah B Maaf strategi kognitif ya Kemudian kita masuk soal yang keempat Strategi pembelajaran yang didasarkan atas kegiatan siswa sebagai pengolah pesan Dan guru sebagai fasilitator Termasuk strategi pembelajaran titik-titik-titik Lihat di sini Kata kuncinya Siswa sebagai pengolah pesan Dan guru hanya sebagai fasilitatornya Untuk pilihan jawabannya A Expository B Deduktif C Heuristik D Induktif Untuk pilihan jawaban yang A Expository Di sini salah Karena Pada pembelajaran expository ini Bahan Ataupun materi Itu diolah oleh guru Jadi guru punya peran penting di sini Bukan sebagai fasilitator saja Kemudian pilihan jawaban yang B Deduktif Ini juga salah Karena Pada pembelajaran deduktif ini Bahan atau materi Itu diolah dari hal umum Ke hal yang khusus Kemudian yang C Heuristik ini Benar Karena Pada pembelajaran heuristik ini Siswa itu aktif mencari Dan mengolah Bahan pembelajaran Karena Heuristik ini Itu adalah strategi Yang berhubungan dengan suatu penemuan Jadi siswa menemukan Artinya di sini Siswa itu menemukan sendiri konsepnya Menemukan sendiri Pengetawanya Guru hanya memfasilitasinya Gitu ya Kemudian nomor 4 Induktif Ini juga salah Karena Bahan atau materi Itu diolah dari yang khusus Ke yang umum Jadi untuk soal nomor 4 ini Jawabannya adalah yang C Heuristik Seperti itu ya Oke selanjutnya kita masukin soal yang kelima ya Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar Adalah lingkungan keluarga Yaitu titik-titik Pilihan jawabannya A A Teman di rumah B Pembantu yang suka mengajarkan siswa C Perhatian orang tua terhadap belajar siswa D Paman yang kadang-kadang bisa mengajarkan siswa Di sini Kata kunci untuk soal nomor 5 di sini adalah Lingkungan keluarga Yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajarannya Untuk pilihan jawaban yang A Teman di rumah Ini salah Karena bisa saja teman itu menjadi kegagalan bagi siswa Menjadi mendorong anak tidak suka dengan belajar Untuk pilihan jawaban yang B Pembantu yang suka mengajarkan siswa Ini juga bisa salah Karena tidak semua pembantu itu bisa membaca Bisa menulis Bisa memahami pembelajaran yang pelajaran sekarang Tidak semuanya bisa Kemudian yang Pilihan jawaban yang C Perhatian orang tua terhadap belajar siswa Ini benar Karena siswa Yang aktif Karena Untuk soal nomor 5 ini Yang C Perhatian ini Benar karena Dengan perhatian orang tua Itu bisa meningkatkan Motivasi belajar anak Jadi Kalau orang tua itu memperhatikan Kepada anaknya Anak tersebut menjadi termotivasi untuk belajar Sehingga Dampak akhirnya Bisa meningkatkan keberhasilan Siswa dalam belajar Kemudian pilihan jawaban yang D Paman yang kadang-kadang bisa mengajarkan siswa Ini juga salah Karena tidak setiap hari Paman ada di rumah Tidak setiap hari Paman bisa mengajari siswa tersebut Seperti itu ya Oke kita langsung masuk ke soal yang ke 6 ya Untuk soal ke 6 disini Seorang anak Dipandang memiliki kecerdasan intrapribadi yang tinggi Apabila A. Mampu mempersepsi dunia Ruang visual secara akurat B. Mampu merespon suasana hati C. Mampu memotivasi orang lain D. Mampu mengimajinasikan impian dan gagasan diri sendiri Disini Kata kuncinya adalah Kecerdasan intrapribadi Yang tinggi Kita berikan konsepnya Kecerdasan intrapribadi ini Atau biasa disebut dengan self smart Disini adalah kecerdasan untuk memahami diri sendiri Dan mengetahui siapa diri ini sebenarnya Itu pengertian dari kecerdasan intrapribadi Untuk pilihan jawaban yang A Mampu mempersepsi dunia Ruang visual secara akurat disini salah Karena termasuk pada kecerdasan spasial Untuk pilihan jawaban yang B Mampu merespon suasana hati Ini juga salah Karena merespon suasana hati adalah kecerdasan intrapribadi Bukan intra Tapi interpribadi Kemudian yang C Mampu memotivasi orang lain Disini juga salah Karena memotivasi orang lain Itu adalah kecerdasan intrapribadi Yang benar disini adalah pilihan jawaban yang D Mampu mengimajinasikan impian dan gagasan diri sendiri Karena impian dan gagasan diri sendiri Merupakan salah satu bentuk dari kecerdasan intrapribadi Yaitu kecerdasan untuk memahami diri sendiri Dan mengetahui siapakah diri ini sebenarnya Seperti itu Jadi untuk soal nomor enam Jawabannya adalah D Oke Selanjutnya kita masukin soal yang ketujuh ya Pembelajaran konkret Yang berkenaan dengan fakta dan kejadian di sekitar lingkungan siswa Lebih sesuai diberikan kepada siswa kelas A, 5, B, 6, C, 3, D, 4 Disini untuk soal nomor tujuh disini Kata kuncinya adalah Pembelajaran konkret Pembelajaran yang menghadirkan benda-benda yang nyata Untuk mentransfer konsep itu Agar bisa dibahami oleh siswa Oleh anak Untuk pilihan jawaban yang A Lihat disini untuk pilihan jawaban A, B, C, D Ada dua pilah di sekolah dasar itu Ada kelas tinggi dan kelas rendah Untuk kelas tinggi itu usia 4, 5, 6 Kelas rendahnya usia 1, 2, 3 Sedangkan pembelajaran konkret disini Yang paling tepat itu diberikan untuk anak usia SD kelas rendah Atau kelas 1, 2, dan 3 Jadi untuk soal nomor tujuh ini jelas Pembelajaran konkret yang berkenaan dengan fakta dan kejadian di sekitar lingkungan siswa Itu lebih sesuai diberikan pada siswa kelas 3 Karena pada kelas 3 ini sangat cocok untuk pembelajaran konkret Pembelajaran yang menghadirkan benda-benda yang nyata Atau menyerupai Untuk menanamkan konsep kepada anak Seperti itu Jadi pilihan jawaban yang benar untuk soal nomor tujuh Adalah yang C Oke kita masuk ke soal nomor delapan ya Di soal nomor delapan disini Penerapan membelajarkan konsep dan generalisasi pada pembelajaran kelas tinggi Dapat dilaksanakan secara titik-titik Disini penerapan sebuah konsep dan generalisasi pada kelas tinggi A. Logis dan sistematik B. Konkret dan interaktif C. Produktif dan inisiatif D. Formal dan informal Disini untuk pilihan jawaban yang A. Logis dan sistematik Disini benar Karena esensi dari proses pembelajaran kelas tinggi itu adalah Pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematik Untuk membelajarkan konsep dan generalisasi Kemudian untuk pilihan jawaban yang B Konkret dan interaktif disini salah Karena pada pembelajaran konkret Karena pada pembelajaran konkret Itu proses belajar dikembangkan secara interaktif Itu merupakan ciri atau karakteristik pembelajaran di kelas rendah Seperti soal nomor tujuh tadi Konkret itu di kelas rendah Untuk yang C. Produktif dan inisiatif Ini juga salah Karena bukan merupakan karakteristik pembelajaran Disini juga salah Pilihan jawaban yang D. Formal dan informal Disini juga salah Karena bukan merupakan karakteristik pembelajaran di sekolah dasar Jadi untuk nomor delapan ini Pilihan jawaban yang benar adalah yang A Selanjutnya kita masukin soal yang ke sembilan Pengalaman merupakan proses belajar yang paling baik Ketika siswa pernah memperoleh label untuk sesuatu yang dipelajari Pengalaman tersebut merupakan prinsip belajar titik-titik-titik Pilihan jawaban yang A Ini kolaboratif B. Kuantum C. Kooperatif D. Tematik Disini Di soal nomor sembilan ini adalah pengalaman merupakan proses belajar yang paling baik Gitu ya Kata kuncinya ya Pengalaman tersebut merupakan prinsip belajar apa Apakah kolaboratif, kuantum, kooperatif, atau tematik Disini pilihan jawaban A Kolaboratif ini salah Karena individu-individu itu diberi tanggung jawab untuk kegiatan belajar Dan perilaku masing-masing Kemudian yang B Kuantum Disini benar Karena pada pembelajaran kuantum Pengalaman disini adalah salah satu prinsip utama dari prinsip-prinsip pembelajaran kuantum Untuk yang C. Kooperatif ini juga salah Karena mempunyai kesamaan tujuan pada anak-anak dalam kelompok membuat kegiatan belajar lebih kooperatif Lebih mementingkan kerjasamanya Kemudian yang D. Tematik Disini juga salah Karena menggunakan tema sentra Dalam kegiatan belajar yang berlangsung Jadi untuk soal nomor 9 Jawaban yang benar adalah pembelajaran kuantum Atau jawabannya adalah B Oke kita masuk ke soal yang terakhir nomor 10 Di soal nomor 10 disini Strategi untuk mengingat dan mengasimilasi informasi merupakan salah satu rumpun model pemprosesan informasi A. Sinetik B. Mnemonik C. Berpikir induktif D. Inquiry ilmiah Untuk pilihan jawaban yang A ini salah Karena membantu siswa memecahkan masalah dan menulis kegiatan-kegiatan dari suatu bidang ilmu Untuk pilihan jawaban yang B Ini benar Karena siswa dapat dengan mudah menyerap informasi Untuk yang C Ini juga salah Karena cara belajar untuk mendapatkan dan mengorganisasi informasi Dan menguji hipotesis Yang mendeskripsikan hubungan diantara serangkaian data Kemudian yang D. Inquiry ilmiah Ini juga salah Karena siswa itu dibawa ke proses ini ya Dan dibantu untuk mengumpulkan dan menganalisis data Menemukan sendiri informasi tersebut Jadi untuk soal nomor 10 jawaban yang benar adalah yang B Ya seperti itu Langsung saja kita masukin soal yang ke 11 Memberitahukan tujuan yang diharapkan Atau garis besar materi yang akan dipelajari Dirancang untuk menentukan kegiatan awal pembelajaran dalam hal Titik-titik-titik A. Menimbulkan motivasi siswa B. Membuat kaitan C. Melaksanakan tes awal Atau D. Memberi acuan Oke kita bahas satu persatu Untuk pilihan jawaban yang A Menimbulkan motivasi siswa Disini adalah pilihan yang salah Karena menimbulkan motivasi atau membangkitkan motivasi Itu merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan pada setiap tahapan Bukan pada saat awal saja Tapi di setiap awal Pada setiap tahapan kegiatan pembelajaran Baik pada awal Pada kegiatan inti Ataupun pada kegiatan akhir Seperti itu ya Untuk pilihan jawaban yang B Membuat kaitan Ini juga pilihan jawaban yang salah Karena siswa melihat kaitan atau hubungan dengan apa yang telah dikenal Itu sesuai dengan pengalaman siswa Kemudian pilihan jawaban yang C Melaksanakan tes awal Ini juga salah Karena melaksanakan tes awal ini dilakukan Apabila materi yang akan dibahas itu merupakan materi baru Ya gitu Jadi pilihan jawaban yang benar itu D Memberi acuan Mengapa? Karena Memberi acuan itu Merupakan salah satu kegiatan memberi acuan Atau nama lainnya adalah strukturing Apa memberi acuan ini? Jadi kegiatan ini Kegiatan di soal ini adalah Termasuk memberi acuan Kita beritahukan dulu ke teman-teman ya Memberi acuan itu apa dulu? Agar bisa dipahami Memberi acuan adalah usaha Untuk mengemukakan seraingan alternatif Yang memungkinkan siswa Untuk memperoleh gambaran yang jelas Ya Memperoleh gambaran yang jelas Tentang hal-hal yang harus dipelajari Itu adalah definisi dari memberi acuan Kemudian bagaimana cara memberi acuan itu? Cara yang pertama Dengan cara mengemukakan tujuan dan batas tugas Yang harus dikerjakan oleh siswa Kemudian yang kedua Menyarankan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan Yang ketiga Mengingatkan masalah pokok yang Akan dibahas Termasuk di soal yang ke sebelas ini Memberitahukan tujuan berarti langkah Cara yang pertama Berarti sudah jelas Untuk soal nomor sebelas Jawaban yang benar adalah memberi acuan Oke seperti itu ya Selanjutnya kita masukin soal yang ke dua belas Dalam pembelajaran individual Hendaknya guru harus memperhatikan prinsip titik-titik Untuk pilihan jawaban yang A Sistematis pilihan jawaban B kerjasama C belajar tuntas D perhatian Di sini katakutnya adalah Pembelajaran individual Karena ada yang namanya Pembelajaran klasikal atau kelompok Dalam pembelajaran individual ini Guru harus memperhatikan beberapa prinsip Untuk pilihan jawaban yang A Sistematis Ini salah Karena Prinsip sistematis ini Merupakan salah satu prinsip Dari pembelajaran klasikal atau kelompok Kemudian yang B Kerjasama Ini juga salah Karena Prinsip kerjasama ini Juga merupakan salah satu prinsip Pembelajaran kelompok Kemudian C Belajar tuntas Nah ini yang benar Belajar tuntas ini Prinsip belajar tuntas ini adalah Termasuk dalam pembelajaran individual Karena dapat membantu proses pembelajaran Yang mengarah pada Optimalisasi kemampuan siswa secara individu Belajar tuntas di sini Artinya adalah Filosofi yang beranggapan bahwa Semua siswa Itu dapat belajar Bila diberi waktu yang cukup Dan kesempatan yang memadai Kemudian untuk pilihan jawaban yang D Perhatian Di sini salah Karena Prinsip perhatian di sini Merupakan salah satu prinsip Dari pembelajaran Kelompok Seperti itu ya Jadi jelas untuk soal nomor 12 Jawaban yang benar adalah Yang C Cukup mudah sekali Karena klub matematika Tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Oke ya Lanjut kita ke soal nomor 13 Yang harus dilakukan guru dalam kegiatan akhir pembelajaran adalah Titik-titik-titik Dalam pembelajaran ada kegiatan awal Kegiatan inti dan kegiatan akhir Apa yang harus dilakukan guru dalam kegiatan akhir ini? Untuk pilihan jawabannya A Memberikan tugas dan latihan-latihan Pilihan jawaban B Meninjau kembali penguasaan siswa Yang C Memberikan motivasi Yang D Memberikan bimbingan belajar Untuk pilihan jawaban A Memberikan tugas dan latihan-latihan Di sini kurang tepat Karena Pemberian tugas dan latihan Itu merupakan kegiatan yang tidak lanjut Kemudian yang B Meninjau kembali penguasaan siswa Ini yang benar Karena meninjau kembali penguasaan siswa Ini merupakan salah satu Salah satu dari kegiatan akhir Salah satu dari kegiatan akhir pembelajaran Kalau yang C Memberikan motivasi Ini kurang tepat Karena pemberian motivasi itu Bisa dilakukan pada awal pembelajaran Bahkan di inti, di akhir juga bisa Kemudian memberikan bimbingan belajar Pemberian bimbingan belajar di sini Juga salah Karena Memberikan bimbingan belajar ini adalah Termasuk kegiatan Tindak lanjut Seperti itu ya Jadi jawaban nomor 13 Yang tepat adalah yang B Oke Selanjutnya kita masukin soal yang ke-14 ya Di soal yang ke-14 ini Pada karakteristik bahan pelajaran Atau materi pelajaran Substansi isi materi pelajaran Yang berhubungan dengan aturan Dalil Hukum Ketentuan Dan prosedur yang harus ditempuh Merupakan termasuk dalam aspek titik-titik A. Konsep B. Fakta C. Nilai D. Prinsip Terkadang kita rancu ya Dengan ke-4 istilah ini ya Kita bahas satu persatu Di sini untuk pilihan jawaban yang A Konsep Ini kurang tepat atau salah Karena aspek konsep ini Merupakan substansi isi materi pelajaran Substansi isi materi pembelajaran Yang hubungannya dengan pengertian Karakteristik Atribut dan gagasan Padahal yang ditanyakan di sini Ada tentang aturan Dalil hukum Ketentuan dan lain-lain Kemudian pilihan jawaban yang B Fakta Ini juga salah Karena aspek fakta Merupakan substansi isi materi pembelajaran Yang hubungannya dengan peristiwa-peristiwa Masa lalu Data-data yang memiliki Esensi objek dan waktu Yang sesuai dengan kenyataan real Ini fakta Padahal pertanyaannya adalah Tentang aturan dalil hukum Kemudian yang C. Nilai Nilai ini juga salah Karena aspek nilai merupakan Substansi isi materi pelajaran Yang hubungannya dengan Ya tentang esensi objek dan waktu Kemudian Tentang nilai-nilai moral Gitu ya Untuk nilai Kemudian yang prinsip Aspek prinsip ini Ini yang benar Karena aspek prinsip ini Merupakan substansi isi materi pelajaran Yang hubungannya dengan Aturan Dalil Hukum Ketentuan Dan prosedur yang harus ditempu Jadi jelas Untuk soal nomor 14 ini Pilihan yang jawaban yang benar Adalah yang B Tentang aspek prinsip Oke ya Lanjut kita memasuki Soal ke 15 ya Soal ke 15 Kemampuan dasar Berkomunikasi dan berperan Merupakan kemampuan siswa Sebagai prasarat Untuk mengoptimalkan Metode Titik A. Diskusi B. Demonstrasi C. Simulasi D. Eksperimen Disini ada kata koji Kemampuan dasar Berkomunikasi dan berperan Jadi tidak hanya komunikasi saja Ada perannya juga Bisa berperan juga Ini adalah Termasuk Prasarat Untuk mengoptimalkan Metode apa Untuk yang A. Diskusi Hati-hati Kalau teman-teman menjawab A. Diskusi ini kurang tepat Karena diskusi ini Kemampuannya Kemampuan dasarnya Adalah berkomunikasi Benar Tapi berperannya Nah Gitu ya Karena A. Diskusi ini Merupakan Menerapkan belajar Setelah bersama saja Tidak ada berperannya Kemudian demonstrasi Yang B ini juga salah Karena pada demonstrasi itu Siswa harus mampu mengamati Mengamati proses Yang didemonstrasikan saja Gitu Kemudian yang C. Simulasi Ini yang benar Karena pada metode simulasi ini Siswa harus mampu berkomunikasi Dan mampu berperan juga Mensimulasikan Kemudian yang D. Eksperimen Disini juga salah Karena pada metode eksperimen Ini siswa diharapkan Prasaratnya Itu memiliki sikap yang tekun Memiliki sikap teliti Punya kerja keras Ini eksperimen Karena meneliti ya Jadi jelas Untuk soal nomor 15 Disini jawabannya adalah C. Simulasi Oke lanjut Kita memasuki soal yang ke-16 Pada mata pelajaran IPA Pak Ali memberi tugas kepada siswa Untuk membawa lampu senter Baterai kabel Kater Kemudian isolasi Untuk membuat penerangan ruangan Melalui percobaan Serta mengamati secara proses Contoh di atas Mengisyaratkan bahwa Pak Ali Sedang memberikan pengalaman Kepada siswanya Dengan memakai metode Titik-titik Untuk pilihan jawaban yang A. Demonstrasi B. Eksperimen C. Diskusi Kemudian D. Simulasi D. Simulasi Dari soal nomor 16 ini Ada kata kunci disini Yang perlu kita cermati adalah Tujuh untuk membuat Dari alat-alat ini Pak Ali disuruh Menyuruh muridnya Untuk membuat tugas Membawa alat-alat tersebut Untuk membuat penerangan ruangan Melalui percobaan Serta mengamati secara proses Itu kata kuncinya Jadi jelas Benanya soal nomor 16 ini Untuk pilihan jawaban yang A. Demonstrasi disini Salah Karena metode demonstrasi ini Posisi siswa seluruhnya Harus dapat mengamati Terhadap objek yang Didemonstrasikan Kemudian yang B. Eksperimen Nah percobaan Disini yang benar Karena metode eksperimen disini adalah Materi yang disajikan Materi yang dibahas Itu melalui percobaan Serta diamati secara proses Jadi cukup sesuai dengan Yang diharapkan di soal Kalau yang C. Diskusi Ini salah Karena metode diskusi Itu melibatkan beberapa orang siswa Untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan Untuk menyelesaikan sebuah tugas Untuk menyelesaikan permasalahan Yang harus didiskusikan Seperti itu Untuk yang D. Simulasi Ini juga salah Karena metode simulasi Objeknya bukan benda Atau kegiatan yang sebenarnya Jadi sifatnya hanya Pura-pura saja Oke Nomor 16 Sudah jelas Jawaban yang benar adalah Yang D. Metode eksperimen Selanjutnya kita masuk ke soal Nomor 17 Cukup mudah Untuk 17 ini Tapi tetap ada menjebaknya Salah satu fungsi Media pembelajaran adalah Titik-titik-titik Yang ditanyakan adalah Fungsi media pembelajaran Untuk pilihan yang A Sebagai alat hiburan Yang B Peralatan dan pesan Yang disampaikan Dalam satu kesatuan yang utuh C. Membuat Konkret konsep-konsep yang abstrak D. Meningkatkan kualitas Proses belajar mengajar Disini yang ditanyakan adalah Fungsi Salah satu fungsi Media pembelajaran Yang benar Untuk pilihan jawaban yang A Sebagai alat hiburan Ini salah Karena bukan termasuk fungsi Yes Karena bukan fungsi Sebagai alat hiburan ya Media pembelajaran itu Kemudian yang B Peralatan dan pesan Yang disampaikan dalam Satu kesatuan yang utuh Ini bukan fungsi Tapi ini adalah Definisi Konsep Pengertian dari Media pembelajaran Yang B Yang C Membuat Konkret konsep-konsep Yang abstrak Ini bukan Ini kadang bisa menjebak Teman-teman bisa menjawab Yang C Tapi Untuk poin C ini Membuat konkret konsep-konsep Yang abstrak disini Bukan Bukan fungsi Tapi Termasuk nilai dan manfaat Dari media Pembelajaran Gitu ya Yang benar disini Adalah jawaban yang D Meningkatkan kualitas Proses belajar Mengajar Ini Merupakan Salah satu Fungsi dari Media Pembelajaran Jadi untuk soal nomor 17 Jawaban yang benar Adalah yang D Oke ya Lanjut Kita masuk Soal 18 ya Di soal nomor 18 ini Salah satu Faktor Dalam media Maaf Salah satu faktor Dalam memilih media Pembelajaran yang tepat Adalah Harus Objektifitas Harus objektif Maksudnya Pemilihan media Titik 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 A Jangan didasari oleh Kesenangan pribadi semata B Sudah memenuhi syarat-syarat teknis C Disesuaikan dengan Rencana pembelajaran D Melihat situasi dan kondisi Tempat dan ruang belajar Disini Untuk soal nomor 18 Prinsip Atau faktor Untuk memilih Pembelajaran media Pembelajaran yang tepat Adalah Harus Objektif Artinya apa Seperti itu Untuk pilihan jawaban yang A Jangan didasari oleh Kesenangan pribadi semata Ini yang benar Karena faktor Objektifitas disini Harus terhindar Dari pemilihan media Yang didasari oleh Kesenangan pribadi Kesenangan Kesenangan oleh Guru tersebut saja Ya Jadi jelas Untuk 18 ini A Kemudian B Sudah memilih Secara-secara teknis Ini Salah Karena merupakan Faktor tingkat Keterbacaan media Kalau C Disusulakan dengan Rencana pembelajaran Ini Salah Karena merupakan Faktor Rencana Pembelajaran Kemudian Melihat situasi dan kondisi Ini juga salah Karena Merupakan faktor Situasi dan kondisi Bukan karena Harus Objektif Gt ya Jadi pemilihan Pemilihan media Pembelajaran harus Seobjektif mungkin Tidak boleh Subjektif ya Berdasarkan kesenangan Guru Tidak boleh Lanjut kita Memasuki soal Ke 19 Dalam mempelajari Kebudayaan dan Kesenian daerah Pemilihan Pemilihan lingkungan Yang tepat Sebagai sumber Belajar Adalah Titik-titik Disini opsinya Ada 4 A TMII B Karang Taruna C Museum D Kantor Gubernur Kata kuncinya Adalah Dalam mempelajari Kebudayaan dan Kesenian daerah Jelas Untuk soal Nomor 19 ini Jawabannya benar Adalah yang Karena TMII Merupakan lingkungan Sosial yang berkenaan Dengan interaksi Siswa Dalam kehidupan Bermasyarakat Ada kesenian daerah Di sana Untuk mempelajari Kebudayaan bisa Untuk yang B Karang Taruna Disini salah Karena Karang Taruna Itu mempelajari Organisasi sosial Organisasi kepemudaan Kemudian yang C Museum Juga salah Karena museum Mempelajari Peninggalan Peninggalan Masa lalu Masa lalu Masa lampau Peninggalan Purbakala Kemudian D Kantor Gubernur Ini juga Salah Karena kantor Gubernur Merupakan Tempat untuk Mempelajari kita Mempelajari Anak-anak Mempelajari Administrasi Oke lanjut Kita masukin Soal ke-20 Soal yang terakhir Asik saja Kita buat asik saja Karena di Pembelajaran Klub Matematika ini Jawaban yang benar Ada alasannya Yang salah Juga kita berikan Alasannya Jadi bisa untuk Bahan belajar Bagi teman-teman Dalam menangkap Persiapan menghadapi Tes CPMS Di soal nomor 20 Mengungkapkan Kembali pertanyaan Dengan cara lain Yang lebih mudah Dan sederhana Sehingga dapat Dipahami oleh siswa Dalam Keterampilan bertanya Dasar Merupakan komponen Titik-titik Disini kata kuncinya Adalah Mengungkapkan Pertanyaan kembali Menyampaikan pertanyaan Lagi Yang lebih mudah Yang sederhana Jadi pertanyaan itu Diulang lagi Dengan Cara Menyederhanakan Biar bisa dipahami oleh siswa Merupakan keterampilan bertanya Dasar Dalam komponen apa Biar jawaban A Pengungkapan pertanyaan Secara jelas dan singkat B Pemberian tuntunan C Penyebaran Pemberian acuan Untuk pilihan jawaban yang A Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat Ini salah Karena Pertanyaan secara jelas dan singkat Itu dapat dibuat dengan menggunakan struktur kalimat yang sederhana Kemudian pilihan jawaban B Pemberian tuntunan Ini benar Karena pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh siswa Guru tidak boleh tinggal diam Guru harus memberikan tuntunan Yang memungkinkan siswa mampu memberikan jawaban yang diharapkan Tuntunan tersebut Melalui pertanyaan dengan cara lain yang lebih mudah Dan yang sederhana sehingga bisa dipahami oleh siswa tersebut Jadi jelas 20 adalah B Kalau C bagaimana kok salah penyebaran Penyebaran ini salah Karena menyebarkan giliran Penyebaran Menyebarkan giliran untuk menjawab pertanyaan yang diajukan guru Jadi tidak salah satu yang menjawab terus Dibuat penyebaran Agar terjadi semua siswa bisa berinteraksi dengan guru Semua siswa bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran Yang D Pemberian acuan Ini juga salah Karena sebelum diberikan pertanyaan Guru perlu memberikan acuan Berupa informasi-informasi awal Yang perlu diketahui oleh siswa Seperti itu ya Demikian Soal pembahasan Nomor 11 sampai 20 Untuk soal nomor 21 sampai nomor 30 Ada pada video selanjutnya Terima kasih telah menyaksikan klub matematika Bagi teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Bagi yang belum Silahkan klik subscribe Agar pemberitahuan dari kami Ada video-video terbaru Teman-teman bisa langsung melihatnya Demikian Semoga trik sederhana ini Semoga pembahasan sederhana ini Bisa bermanfaat Bagi teman-teman semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih